Hai selamat pagi kawan-kawan dari Austria bagian gunung sebelah sini jadi ini pemandangan pagi kalau bangun dari balkon rumah atau kamar nih ya jadi kakandona suberes tuh sudah tidak ada semua sudah siap lemari lemari sudah kosong om punya juga sudah kosong ya kita ke bawah dibawah juga sudah beres kita pulang hari ini kawan-kawan ini masih jam hampir setengah delapan pagi ya Nah sekarang mana tutup pintu ini biar terbuka di atasnya jadi pintu di kalau di Belanda begini ya sekarang atau di Eropa pintu tuh bisa buka begini kalau begini bisa buka begini jadi punya kunci bukan cuma satu di sini ada di sini ada di sana ada di bawah sama ada dan pintunya tebal di Belanda juga begitu cuma kami punya aroma tidak ada ininya jadi kalau turun ke bawah tuh kunci total ya tapi karena ini kasih hilang bau jadi kita buka gini ya Nah ini ditutup ini tutup sedikit supaya tidak kena panas gitu yes mari kita langsung ke bawah lihat anak-anak kamar di sebelah jadi nih dari belakang camping kan kawan bunganya yang juara pintu pintu itu pintu paint semua ni camp discrimination kita eee Hai 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 ini dia perjalanannya kami pulang kembali ke Poland jadi kita akan menempuhkan menempuhi jalanan selama 12 jam dan biasanya kalau kami pulang dari hiburan ini kita tidak singkat-singkat di hotel tapi kita satu kali bawa mobil balik ke Holland kawan-kawannya jadi harap maklum di dalam mobil saya tidak banyak buat video karena karena mabuk kalau kita duduk di dalam mobil pegang handphone saksikan pemandangan-pemandangan cantiknya kawan-kawan selamat menikmati jadi kawan-kawan kita sudah tiba di rumah kita tiba jam 6.15 dan kita suka turun bareng-bareng semua cuma karena punya bunga-bunga sama ini teman dia tidak kasih air jadi hampir mau mati jadi karena mau siram tanaman dulu di luar supaya bisa baru kita harus barang yang lain ya jadi mari saya ajak kamu lihat jadi kamu lihat kakak nunapu daun-daun suka ya hutan ini suka ya begini ini sukurang air ini kamu lihat kurang air sekali apalagi ini ini mau bawa dia keluar semua jadi kayak ya inilah terus di sebelah situ ini sampai mati kamu lihat susah-susah kalau bukan kita ngurus sendiri begitu sudah kan kan ini su tinggi besar ya ini bisa taruh juga di luar itu sujadi begitu kamu bisa lihat pohon pisang oke kak nunap di luar sebentar kalian lihat kita siram bunga dulu jadi kamu lihat kawan-kawan di belakang kayak begini untuk yang dipot dia tidak mati ya tapi kamu lihat kering sekali airnya habis di dalam itu itu artinya dia tidak siram kawan-kawan begitu sudah lah jadi sekarang untung sapu daun ini dia tumbuh kawan-kawan ya kita coba siram dia dulu semua baru nanti kita lihat yang penting saya suka kasih keluar semua di luar daun bawang-daun bawang ya ini sampai su tumbuh daun baru kak nunap siram dulu oke jadi kak nunap sudah siram kawan-kawan ya pertolongan pertama pertolongan pertama nanti lagi yang dari di dalam juga kak nunap kasih keluar kamboja sama yang itu ya minggu ini panas jadi bunga-bunga bisa tumbuh kak nunap tanam bunga juga di atas-atas itu sip kita ke depan sekarang jadi omso mulai cuci baju kawan-kawan jadi kawan-kawan kamu lihat karena bubunga-bunga dia mau mati kering bahkan labu siam setumbuh tapi ini jadi kering semua gitu ya ini kak nunap siram dulu ini saja sampai habis itu saja selalu kering selalu mati tuh ini saja air sampai su tidak ada sapunya ini jadi su tidak jadi kalau sapu hasil nut hampir mati ini su lumayan ya di sini juga mau mati kak nunap siram dulu baru kita kerjakan dia ini muncul keluar let's go kita siram dulu jadi kak nunap sudah siram kawan-kawan kamu lihat ya sudah potong kasih rapi ini potong saja nanti biar ditumbuh lagi tuh ya ini sini tinggal mau dikasih masuk tempat sampah itu juga sana ini su kasih masuk kembali su kasih penuh dipu air su papar sana semua kasih papar dia nanti sisanya om yang bikin sekarang kita giliran di atas lagi kawan-kawan kita naik dulu nah kawan-kawan di luar sudah beres sekarang di dalam sekarang kita mau taruh barang-barang kembali tempatnya jadi kak nunap beli ini ini yang 20 meter yang meteran karena di Holland sudah tidak ada yang satu kali panjangnya ini kak nunap pakai buat saya punya oven yang apalagi namanya nih oven yang dari Indonesia ini signora yang besar ini jadi karena mau kasih pisah sendok-sendok masih kasih masuk dan si punya wine dan yang lain-lain semua kita bereskan terus disitu juga penuh dan lalat-lalat apa semua karena mau kasih bersih ini saya punya apa ubi-ubi nih mau tanam di tempat teman-teman sana ya jadi mari kita karena kasih bersih dulu di situ di bersih sebelah situ ya sama kulkas mau kasih masuk barang-barang di kulkas jadi koneksi bersih kulkas juga sekalian kasih bersihkan kan jadi kalian lihat kan kawan-kawan punya kailan sisa yang kemarin terus di sini ada taro bibit sawi-bibit sawi ini oksigen tidak jalan di sini di sini sama yang sana jadi mereka tetap kecil jadi kalau lihat yang di sebelah sini dua ya ampun besar sekali kampungnya karena oksigennya jalan ininya ya kawan-kawan ini nah sedangkan kailannya dong kalian lihat wow banget tuh tuh sudah bisa panen untuk makan kawan-kawan untuk bikin video tapi itu airnya sudah sisa setengah jadi kalau nona kita tambah nutrisi tambah juga ininya ya di sini kawan-kawan saya kasih 7 kalian tanggal 7 saya jalan kembali setiap hari mulai karena selama liburan kita tidak bisa olahraga sampai kayak badan gerah yang jelas balik liburan ini naik 3 kilo kawan-kawan nah tanggal 7 ini tanggal 8 dan sampai ada beberapa kegiatan saya buat tapi tidak banyak kawan seperti ini tanggal 7 ada teman datang juga nah jadi kawan-kawan ini dia minyak hasilnya sudah beres ini kita bikin yang pertama kali belum bikin videonya karena sudah lapar kawan-kawan jadi sebentar baru bikin videonya nah ini tim review dimana enak banget ini sudah yang kedua porsi dan paling top mie paling top yang aku pernah coba sampai saat ini ini paling top dah bahannya tuh biasa saja jadi kalian pasti bisa teknik masaknya yang harus diingat sip nah aduh aku datang aja kesini dah selamat makan terima kasih reviewnya pokoknya kuas dadah di karenakan rumah juga tidak beres saja saat kita tinggalkan jadi karena tidak terlalu banyak bikin video kita cuma fokus jalan tiap hari kasih kembali stamina supaya bisa jalan 10 kilo tiap hari kawan-kawan itu sangat sulit jadi kita harus disiplin disini tanggal berikutnya perhatikan tanggalnya kawan-kawan disini jadi saya tidak perlu menulis tanggalnya kembali dan walaupun jalan di jalanin yang tiap hari saya jalan sama tapi hari demi hari itu nanti kita akan terbiasa jadi kawan-kawan saya punya perangkap sudah siap karena mau isi dengan ikan dan saya cuma punya dua ikan makarel akan saya bagi jadi lima baru kita kasih masuk perangkapnya supaya besok bisa panen jadi ini sudah satu sudah taruh sekarang saya mau taruh lagi yang berikutnya di sebelah sini ya di sebelah situ sama di sebelah sana satu ini 21 22 23 24 28 32 32 33 34 34 35 35 36 36 38 39 39 40 44 44 43 44 45 45 daripada siap punya video map my work itu adalah video yang kakak-kakak ambil tapi sedikit-sedikit saja tidak banyak kegiatan yang saya rekam karena berhubungan sibuk sekali banyak sekali yang harus dikerjakan kawan-kawannya tapi di sini saya fokus olahraga tetap berusaha kasih kembali saya punya stamina jalan 2 jam 10 km kayak gitu kawan-kawan tidak bisa langsung pasti perlahan-lahan dari mulai dari enam tujuh karena kaki dapat impactnya kalau kita terlalu memaksakan diri seperti kalian tahu karena punya jadi kawan-kawan hari ini kita mau kasih baik ini karena Oh sudah terlalu besar dan ini ada yang tidak keluar yang ini besar sekali kamu lihat uh ya Hai so harus dipanen sebagian kawan-kawan Oke Oke jadi ini sudah dibersihkan kawan-kawannya tinggal mau tambah nutrisi nutrisi sama kasih oksigennya tapi dia punya itu lagi jumur karena memasuk air kawan-kawan berarti harus masuk di dalam ini karena kalau hujan parah ini ini sudah dipanen kangkung sudah di luar ya tuh oke kita harus berolahraga sesuai dengan badan punya kemampuan kawan-kawan jangan dipaksakan nanti yang ada kita cedera jadi kaki itu sangat penting supaya kita bisa bergerak makanya kita harus latih perlahan-lahan disini tanggal 15 sampai hari ini kawan-kawan saya masih jalan kalau saya masih dapat waktunya ini minggu yang akan sangat sibuk jadi makanannya tuh dapet gentang gorengnya terus rotinya aku minta rotinya karena aku tahu rotinya enak gitu ya jadi Oke sip kita makan dulu ya Selamat makan hati tapi walaupun sesibuk-sibuk apapun karena masih di luangkan waktu untuk teman-teman baiknya Kanona yang mau datang mampir berhubung akhir dari bulan ini Kanona liburan kembali melihat keluarga di merauke jadi Kanona berusaha bereskan rumah urus anak-anak dan juga ketemu teman-teman yang sudah lama kita ketemu apalagi yang habis liburan yang pada pulang kampung itu pasti banyak cerita jadi map my worknya Kakak sudah sampai di tanggal 18 ya karena tidak banyak bikin video-video karena betul-betul tidak ada spesialnya cuma kegiatan hari-hari kalian boleh lihat di Instagram langsung atau di story Facebook biasanya selalu buat apa tiap menit saat apa yang saya buat di situ ya Nah setelah itu juga pada saat Jamie masuk sekolah sekarang selalu berada di situ supaya kita lihat dia masuk sekolah dia tidak nervous dan sebagainya kawan-kawan hari-hari jalan lumayan bisa kita sudah mulai kembali stamina seperti semula jadi buat kalian yang berpikir saya capek kalau jalan Kanona cuma bisa bilang benefit dari jalan tuh banyak sekali bahkan setelah kita rajin jalan nanti kau rasa kau lebih lebih leluasa bergerak lebih rasa muda kalian harus coba sendiri hasilnya bagaimana rasanya jadi nih hari pertama Jamie opi sekolah kawan-kawan nah fisik tak Hai kekis Hai ikut khus ya hari dimana Jamie pergi ke sekolah itu betul-betul sangat panik Jamie paniknya tapi setelah pulang sekolah walaupun membosankan katanya di sekolah dia sudah mulai beradaptasi dan Hai disini kawan-kawan karena kalian hari ini saya jalan tanggalnya ini kalian bisa baik-baik dalam map dan dimana hari Jamie sekolah itu tanggal 27 Agustus kawan-kawannya makanya Kanona tuh betul-betul meluangkan waktu buat anak-anak sebelum Kanona pergi libur pulang ke Merauke selama dua bulan anak-anak sudah ke Kanona kasih latih supaya mandiri jadi santai buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah Terima kasih.